Oke guys, saya berada di Garuti guys sekarang Ini saya lagi berburu bomber ya Biasa di lapak panawan Karena memang seringnya Yang ada bomber itu di lapak panawan guys Kemarin aja yang turnamen kan di panawan ya Nah ini udah pada terbang Tadi saya lihat dulu disini Sekiranya dulu di meskip Jadi nanti mau langsung kesana dulu guys Pokoknya nantikan aja keseruan Saya meroboh beraya Biasa disini sendiri aja Tidak ada teman Nampak-apalah, udah biasa sendiri juga Mudah-mudahan dapat hasil yang memuaskan Dan selamat sampai nanti pulang Oke guys, sudah pada terbang nih Mantap Nah untuk yang ini Ini lompak yang terakhir Dekat pinggir jalan banget guys Untuk yang lainnya itu pada di atas Waduh ini ya Apa namanya cuacanya Super-super mantap Alhamdulillah ya Nah ini kita Pokoknya lapak berburunya di depan sana guys Sama di komplek ini ya Yang ini yang bawah ya Oke jadi langsung mau kesana aja Lompong udah ada yang ngadu Meskipun ini masih jam setengah sebelas Oke Ini guys Hasil pertama Alhamdulillah guys Tuh untuk gelasannya masih panjang Ke belakang sana Dan lagi di kolongan tuh Tuh ada teman-teman di Garut juga Terus di belakang Dadah-dadah dulu Oke Siap Oke guys Jadi mau golongin dulu Gelasan pembernya ya Mari kita ambil Si Apa namanya golongannya Gementeran sekali guys Aduh gila Memang enakkan sih Cuma si eleh nak kemana Terus si layangannya Tak kita Ini raksang Kan tak apa Bisa wajah dijenomain Terus enak Tiba-tiba Tiba-tiba Angin-angin kan kaget geser Jadi Angin tuh Silahkan kegituan Atau muter Kan tiba-tiba Ngebeleduk Apa disalah Pas ini disalahkan Anung adunya Burang berburu Suka handap Dihandap Matungnya Suka belah kiri Aduh Padahal itu mantap capnya Tak, kita sakana Tak, kita sakana Tak, kita sebebunang Kita harus nyangket Malah dikibrik Tuh, saya sebebunang Pertama kita nyangket Tuh, saya sengket Wah, direbut yang dimana itu oh no luhur wah gelo yang pendek yang pendek guys tadi di arah kepalanya wah pendek pisang pendek pisang pendek pisang pendek pisang ya sama pendek banget pendek banget pasti gak akan kebandang sih pendek banget pendek banget wow bisa tetaknya nih bisa tetaknya nih orang ga tuh mau apa aku hidup di jalanan ini pernah merodi gitu Pemayanannya Pertama Pertama Motor Setiasa Pertama ketemu Menang Pasti Itu Komplek Komplek letik Pertama Penek banget Penek aduh kalau panjang agak enak nomoronya mati umpisan eh parah anginan anginan gede pisan oke guys ini habis beres istirahat baru kita lihat dipanjang adunya tapi ngelewat aja jadi saya mau lewat yang di pinggir jalan nih ada yang adu jadi timnya perlaga juga kalau yang tim bandung itu cuma di tengah aja jadi susah buat susah buat liputnya guys untuk yang tim Pak Angga itu udah tadi udah di liput nanti di short ya nah ini sekarang kita ini cuma lewat aja karena saya tadi habis istirahat aja guys kita untuk yang adunya oke guys mantap ini hanya situ aja guys untuk yang adunya aduh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys istirahat yang kedua ini di masjid dulu ya ini sambil habis sholat terus makan oke wah disini ada bangkai layangan guys waduh ini yang cap favorit lagi cap favorit ini sayang banget ya terancangnya bagus ya ya udah gitu banget lagi selamat menikmati selamat menikmati aduh siap itu oke guys jadi ini saya hasil nebus gelasa nih karena butuh buat kebandangan saya masih gak terlalu ini kelayangannya karena alhamdulillah ya dapet souvenir atau dapet layangan intinya maya bukan souvenir-souvenir banget tapi ya bisa dibilang cenderamata sih ya pokoknya terima kasih banget buat perlagah khususnya pak angga ya disitu jadi saya tadi tuh kesana dan saya pengen liat-liat terus mau bikin shot video juga jadi akhirnya saya ditawarin layangan deh awalnya ditawarin ngadu layangan cuma enggak saya nolak karena saya gak bisa guys apalagi itu kan gelasannya memang mahal layangannya juga mahal jadi saya lebih baik mundur aja maksudnya tidak ya jadi tadi mah saya nonton aja disana ya dan akhirnya pak angga ngasih saya layangan guys pokoknya nanti kalian harus liat layangannya kayak gimana nanti pokoknya di unboxing di rumah kalau udah nyampe rumah atau enggak besoknya ya takutnya capek gitu ada yang kalah guys oke guys sekarang saya udah di rumah dan di belakang saya ini layangannya ya guys jadi mari kita langsung liat layangannya ya oke guys jadi ini layangannya ini layangan pemberian dari tim perlaga garut guys nah kita bahas satu dulu yang ini jadi ini tuh dikasih ini bukan sama Pak Angga ya tapi sama Pak Jejen nah terus ini tuh layangan dari Pak Hermawan guys katanya begitu kita buka nah ini baru layangan yang saya dapet moro guys ini layangan tinggi banget saya tuh kurang lebih 175 ini layangan hampir 170 deh kayaknya gede banget pokoknya guys oke lanjut nah untuk yang ini ini dikasih sama Pak Angga nih ya cap ciri khas Pak Angga salah satunya yang kayak gini cap ungkut bawahnya gini ya oke wah ini layangannya pada gede guys nah ini nih waduh mantap banget sih capnya keren pokoknya terima kasih banyak Pak Angga dari tim perlaga garut ya dan ini yang terakhir guys wuh mantap jiwa oke guys jadi saya tuh kemarin dikasih 4 layangan nah yang 3 dari Pak Angga yang biru merah itu dan yang itu merah ini dari Pak JJ ini layangan Pak Hermawan guys pokoknya terima kasih banyak yang telah ngasih ke saya dengan cuma-cuma gitu aja terima kasih banyak ya atas dukungannya juga atas ya udah nge-welcome saya di udah nge-welcome saya di sana pokoknya ramah dan baik banget lah tim yang saya datangin kemarin dari perlaga garut pokoknya mah sukses selalu buat semuanya dan terima kasih banyak oke oke guys paling itu aja videonya jangan lupa kalian like komen dan subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati